Pak Riki adalah seorang guru muda yang mengajar di Sekolah Dian Harapan Lubuk Lingkau. Dia mulai mengajar sejak tahun 2017 hingga sekarang. Pak Riki adalah salah satu dari sekian banyak guru di Indonesia yang ikut melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ karena pandemi COVID-19. Saya Riki, saya mengajar pelajaran komputer di SMA Dian Harapan Lubuk Lingkau. Bulan Maret tahun 2020 kemarin, sekolah kami akhirnya menerapkan pembelajaran jarak jauh akibat adanya pandemi COVID-19. Mengajar di era pandemi tidaklah mudah bagi seorang guru, termasuk Pak Riki. Banyak sekali tantangan yang dihadapi saat mengajar. Halo semuanya. Oke, ya ini semuanya tidak menyalakan kamera. Boleh sebelum kita mulai kita nyalakan kamera dulu. Tantangan yang saya hadapi itu yang pertama adalah komunikasi dengan siswa jauh lebih sulit. Banyak siswa yang tidak menyalakan kamera maupun tidak merespon guru ketika pembelajaran berlangsung. Tantangan kedua yang saya hadapi adalah ketika sesi diberikan secara asinkronos atau secara mandiri, banyak siswa yang tidak mengerjakan tugas yang diberikan. Tantangan yang ketiga adalah banyak siswa yang cenderung pasif dan tidak berani berpendapat pada saat berdiskusi. Mereka sepertinya kurang termotivasi untuk belajar. Saya melihat hal ini akibat dari mereka belajar sendiri di rumah, tidak bertemu dengan teman-teman mereka secara langsung. Dan saya juga melihat banyak dari mereka yang terlalu nyaman di rumah, sehingga sulit dipantau secara langsung, sehingga membuat masalah-masalah yang tadi muncul. Pak Riki pun berpikir bagaimana merancang pembelajaran yang memotivasi siswa untuk aktif dan bisa mengikuti pembelajaran dengan keinginan yang muncul dari diri mereka sendiri. Dalam proses mencari ide, Pak Riki banyak mengikuti webinar-webinar maupun mencari di internet. Saya menemukan sebuah istilah yang namanya gamifikasi. Gamifikasi ini sederhananya adalah penerapan elemen desain permainan dan prinsip-prinsip permainan dalam konteks non-permainan. Nah, saya mau mencoba untuk menerapkan prinsip-prinsip permainan ini dalam pembelajaran anak-anak saya. Saya yakin dengan prinsip-prinsip permainan yang saya terapkan ini, anak-anak akan lebih termotivasi dan lebih aktif dalam belajar. Mengingat, berdasarkan survei yang dilakukan oleh sekolah sebelumnya, sebagian besar dari anak-anak ini, mereka selalu menghabiskan waktu kosong mereka dengan bermain game. Saya memanfaatkan hasil survei tersebut untuk mengembangkan pembelajaran saya. Aplikasi yang digunakan Pak Riki dalam menerapkan gamification adalah Classcraft. Dalam aplikasi ini, Pak Riki merancang pembelajarannya dalam bentuk cerita narasi dengan misi-misi di dalamnya. Murid hanya dapat melanjutkan misi berikutnya jika sudah menyelesaikan misi sebelumnya. Dengan adanya misi dalam pelajaran ini, siswa dengan sendirinya berkeinginan untuk menyelesaikan misi-misi tersebut. Dengan begitu, tugas yang diberikan kepada mereka dapat diselesaikan mereka tanpa merasa terbeban karena mereka melihat itu sebagai sebuah misi dalam game. Prinsip permainan yang diterapkan dalam aplikasi ini adalah siswa masuk dengan karakter yang berbeda-beda, dan mereka ini dimasukkan ke dalam kelompok-kelompok untuk menyelesaikan misi. Setiap karakter memiliki kekuatan yang berbeda-beda, sehingga membuat pembelajaran semakin menarik karena kekuatan yang dimiliki para siswa ini dapat memberikan mereka hak istimewa. Seperti mereka bisa mendapatkan waktu tambahan untuk mengerjakan tugas, mereka juga bisa mendapatkan waktu tambahan untuk bertanya kepada guru, atau bahkan mereka dapat bekerjasama untuk sebuah tugas yang seharusnya dikerjakan secara individu. Untuk dapat mengaktifkan kekuatan-kekuatan itu, seperti pada permainan siswa harus memperoleh experience point dengan berperilaku yang baik, dan guru dapat menentukan perilaku-perilaku apa saja yang dapat menambah experience point siswa, seperti mereka bisa menyalakan kamera saat belajar, aktif dalam diskusi, dan lain sebagainya. Siswa juga dapat kehilangan help point, seperti dalam permainan, jika mereka menunjukkan perilaku yang tidak mencerminkan pembelajar yang baik, seperti tidak merespon guru saat belajar, tidak mengumpulkan tugas, dan perilaku lain yang dapat ditentukan oleh guru sendiri. Jika siswa terus-menerus menunjukkan perilaku yang tidak baik, hingga help pointnya habis, maka siswa akan mendapatkan tugas khusus secara acak untuk mengembalikan help pointnya. Contohnya seperti mereka bisa membuat video berisi refleksi mereka untuk bagaimana ke depannya mereka bisa menunjukkan sikap yang lebih baik lagi. Perilaku baik dan tidak baik siswa bukan hanya berpengaruh pada individu, tetapi juga dalam kelompok. Hal ini memunculkan keinginan dalam hati siswa untuk memberikan yang terbaik agar dapat menolong teman dalam kelompoknya. Prinsip-prinsip game yang ada pada aplikasi tersebut sangat memotivasi siswa saya dalam belajar. Saya tidak perlu memaksa mereka lagi untuk menyalakan kamera, karena dengan sendirinya mereka akan bertanya kepada saya jika ada masalah dalam menyelesaikan misi mereka. Pak Riki juga berpikir bagaimana mendukung anak-anak yang tidak berani berpendapat dalam diskusi saat belajar, maupun bagi yang tidak berani bertanya saat tidak mengerti karena malu. Saya membagi mereka dalam kelompok kecil, kemudian mereka akan berdiskusi dalam kelompok tersebut tanpa saya. Tetapi diskusi tersebut direkam sehingga dapat saya tonton kembali. Hal ini untuk mengakomodir anak-anak yang malu maupun takut ketika berdiskusi atau menyampaikan pendapat jika ada guru di dalamnya, sehingga mereka lebih leluasa dalam menyampaikan pendapat mereka. Kemudian di kesempatan lain, saya juga memperkenalkan aplikasi Flipgrid, di mana mereka dapat merekam diri mereka sendiri seperti membuat story di Instagram. Lalu mereka akan mempostingnya, dan teman-teman mereka akan melihat video postingan tersebut, dan bisa mengomentari video tersebut dengan video lainnya. Ini dapat mengakomodasi anak-anak yang ingin berpendapat, tetapi mereka malu mengatakannya secara langsung. Dan dalam kelas craft juga, terdapat kolom diskusi yang dapat mereka pakai untuk berdiskusi dengan cara mengetik. Metode-metode ini saya pilih dan saya gunakan dalam pembelajaran saya sehari-hari untuk mengakomodasi berbagai cara belajar anak-anak, sehingga anak-anak merasa mereka nyaman belajar dan juga mereka diterima dalam belajar di kelas. Perlahan-lahan masalah-masalah tersebut dapat teratasi sedikit demi sedikit. Hal tersebut bukan hanya dirasakan oleh Pak Riki secara sepihak, tetapi juga dirasakan oleh siswa-siswanya. Mereka mengatakannya pada saat memberikan evaluasi pembelajaran di akhir semester. Sekarang kita akan melihat evaluasi pembelajaran yang disampaikan oleh siswa melalui aplikasi Flipgrid untuk pembelajaran selama satu semester ini. Menurut saya, yang sudah baik dalam pembelajaran komputer adalah pembelajaran mengenai kelas craft dan cara Pak Riki menyampaikan materi. Yang sudah baik dari pembelajaran komputer semester ini adalah saat pembelajaran di semester 1, ini ada situs yang digunakan untuk belajar, tetapi seperti bermain game atau kelas craft. Biarlah pelajaran komputer ini semakin menarik lagi. Seperti yang sudah Pak Riki buat sekarang ini, yaitu kita bisa menggunakan kelas craft. Selain belajar, kita juga bisa bermain di kelas craft. Bagi saya, apabila siswa sudah termotivasi dan semangat dalam belajar, materi yang sulit pun tetap akan menyenangkan untuk dipelajari. Sisanya, guru hanya perlu untuk menjaga ekosistem belajar tetap sehat, terus berkomunikasi dengan siswa, dan menggunakan berbagai aplikasi yang semakin membuat pembelajaran menjadi efektif. Tidak hanya Pak Riki yang merasakan kesulitan dalam masa pandemi ini, tentu saja teman-teman guru Pak Riki yang lain juga merasakan hal yang sama. Saya beberapa kali diberikan kesempatan untuk membagikan pengalaman dan pengetahuan saya kepada teman-teman di sekolah. Tentu saja itu sangat menyenangkan untuk bersama-sama belajar dan saling memuatkan di tengah tantangan yang menyulitkan bagi semua guru ini. Saya senang jika bisa menjadi berkat bagi teman-teman guru saya di sekolah, dan saya juga lebih senang lagi jika saya bisa membagikan cerita saya ini kepada lebih banyak guru di luar sana melalui video ini dan menjadi guru inspiratif bersama Kuipar dan Fruity Sosro. Terima kasih telah menonton!